Intro Ratusan personil kepolisian BKO dari Polda Sulawesi Selatan yang bertugas membantu korban gempa Lombok ditarik untuk dikerahkan ke lokasi bencana gempa dan tsunami di daerah Donggala dan Kota Palu. Pelepasan ratusan personil kepolisian tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda NTB Brikjen Pol Ahmad Juri di lapangan Bandara Internasional Lombok. Kapolda NTB Brikjen Pol Ahmad Juri di lapangan Bandara Internasional Lombok. Pak Ahmad Juri memastikan ditariknya ratusan personil kepolisian BKO Polda Sulsel tersebut tidak mempengaruhi penanganan korban gempa Lombok dikarenakan masih banyak personil kepolisian Polda NTB yang akan membantu pemulihan Kota Lombok. Ini nanti akan dikirimkan lagi ke Polda Sulawesi Selatan ya? Iya. Kalau Polda NTB rencananya? Kita perkuatan di sini. Kalau Lombok sendiri kan masih rehat rekon Pak, apa? Tidak berkurang kekuatan untuk rehat rekon di sini. Oh kita sudah anjari itu masih ada cadangan banyaknya, kita ada 4.000an personel yang diperbantukan. Ada pun personil BKO yang akan dikerahkan ke Donggala dan Palu terdiri dari 176 orang personel BRIMOB, 5 orang personel psikologi, 10 orang personel Sabara, dan 9 orang personel BIDDOKES dari Polda Sulawesi Selatan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Awaludin melaporkan.